Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar buat teman-teman semua untuk hari ini Semoga kalian sehat selalu Baik kali ini kita akan bikin tutorial teman-teman ya Kita akan bikin tutorial line up Di Pixlive dan aplikasi TuneApp Jadi pertama-tama kalau bikin line up kartun ini teman-teman ya Kita harus masuk ke aplikasi TuneApp Ini ya aplikasinya Nanti aku sertakan di link deskripsi untuk teman-teman download Biar dapat yang versi full ya Udah pro Jadi tidak ada iklan Tidak ada Ya tidak ada iklan ya teman-teman Oke disini teman-teman silahkan dulu bikin dulu ya Salah satu icon atau pemain bolanya Ini akan kita buat menjadi kartun Misalnya George yang ini ya Kita bikin dulu Untuk kapan 6 minit bikin kartunya dulu Menggunakan aplikasi TuneApp APK atau APP Nah disini kita scale up seperti ini Sekiranya sampai Nah kalau ada tulisan udah oke gini Tinggal kita geser tuh tuh udah Geser seperti ini Kita klik centang Disini kita akan melihat hasil dari Sebelum dan sesudahnya Nah ini sudah menjadi kartun Kita kasih background warna hijau ya teman-teman Kenapa saya warna hijau Karena warna hijau itu Ya green screen gitu ya modalnya Nah kita warna hijau Jadi pada intinya teman-teman ya Kalau misalnya teman-teman disini ada warna merah Atau hitam atau putih atau biru Jadi gunakan background Yang tidak ada warna yang aku tadi sebutin Jadi biar nanti tidak hilang ya Oke Ini kita udah seperti ini Sekarang kita aplikasikan Kalau sudah kita klik simpan Sampai dia disimpan Nah ini ada teks ya udah tulisan disimpan Oke disini kita udah selesai Kita langsung aja Ke aplikasi pixel lab ya Oke kita langsung ke aplikasi pixel lab ya teman-teman Baik di aplikasi pixel lab silahkan teman-teman Dibuat untuk apa namanya Oke disini kita bikin yang devalue dulu ya Biar teman-teman nanti lebih paham lagi Kita buat devalue di seperti ini Kita pergi ke titik 3 atas kanan ya Disini image nya kita ubah menjadi custom ya Di custom kita ubah aja Menjadi 400 Ke 500 ya Jadi intinya itu rasionya itu 4 banding 5 ya Disini perhatikan nih Nah ini ya Kalau sudah kita klik ok Baik disini udah klik ok Sekarang kita nyetek silahkan dulu ya Disini kita pergi ke icon plus Pergi ke set Nah disini kita panjangkan Kita atur-atur menjadi Ya Pokemon terserah teman-teman aja Untuk ukurannya ya Nah contohnya seperti ini Terus kita beri stroke ya Kita kasih stroke 8 Oke Kalau dapat ketebalan kita kasih stroke 7 Cukup ya 7 Kalau sudah kita klik centang Di bagian ini Kita pergi ke icon tengah ini Kita simpan di tengah-tengah dulu ya Di relative processing Oke kita klik centang Sebentar teman-teman kita balik lagi ya Nah disini kita klik edit dulu Disini kita radiusnya nih Yang ini kita ubah dulu nih Radiusnya kita ubah Biar ada tekukan atau lengkungan ya Cukup dibikin 4 Kita klik ok Nah sip Kita pergi ke relative position lagi Biar positif di tengah Kita cek Nah ini udah ada sudutnya gak lancip ya Baik Disini kita pergi ke Apa namanya Ke background ya Background Untuk Lighter belakang di tengah ini Kita pergi ke icon plus Kita pergi ke gallery Untuk backgroundnya teman-teman Dikira-kira aja ya Mau pakai apa gitu ya Boleh bebas ya Background untuk kartunya Disini saya sudah memiliki background Kita akan pakai background Yang sesuai dengan gambar Oke ini backgroundnya ini ya Kita buat dulu Kita klik Kita pergi ke sini nih Ke 2 banding 3 Yang ini ya Nanti ukurannya terserah Teman-teman aja Kalau sudah kita klik centang Baik kita kunci dulu ya Untuk bagian shape yang di bawah ini Kita tetap Nah sekarang kita atur-atur Disini bagian ini ya teman-teman Kita atur-atur Serapi mungkin Kita akan membuat Desain kartu ya Oke disini kita udah pas Klik-klik udah pas Kita pergi ke relative position kembali Kita simpan tengah-tengah Oke kalau sudah Kita klik centang Di bagian ini Kita kasih logo dulu ya teman-teman Nah disini kita kasih logo Misalnya kita gunakan logo juga Centus atau teman-teman Pake logo yang lainnya bisa ya Bebas pake logo apa aja boleh ya Kita pake logo Mana ini Logo ini centus ya Nah ini Sip Centang Disini kita pergi ke relative position Kita perkecil logonya Oke kalau sudah kita centang lagi Disini kita pergi ke position Kita geser Nah posisinya seperti ini Teman-teman Kalau kegedean dikecilin lagi ya Di relative size Oke cukup Nah ini cukup ya Oke kita lihat dulu Oke kalau sudah sekarang kita copy aja Untuk logonya Kita copy Kita crop dulu ya Kita crop Dan kita pindahkan posisinya Nah seperti ini Jadi kesini dulu Baru ini ya Kalau sudah kita taikin lagi Sekarang kita potong disini Klik centang Oke disini kita langsung pergi saja Ke relative position Penjokatan ya Biar cepat Oke kita geser Oke kita atur-atur lagi Kita cek dulu ya Kita lihat dulu Oke sudah pas Nice ya Sekarang kita pergi ke Kita pergi ke bagian Set lagi Kita gunakan Shape disini Nah kita atur Disini Perna putihnya Gunakan Relative position Biar ada di tengah-tengah Oke Kalau sudah Kita centang dulu Baik teman-teman Kita ini sudah beres Disini ya Sekarang kita Mulai dari yang Bawah dulu ya Nah dari mulai bawah Disini kita Rotate ya Dari background yang bawah Ramput itu kita rotate Menjadi 4 Angelnya 4 ya teman-teman ya Oke Terus di Bagian background ini Yang ada Corak batiknya Kita gunakan 4 juga Angelnya Kita gunakan 4 Shift Kita klik centang Disini Logonya kita Geser lagi ya teman-teman Oh iya Logonya kita Rotate juga Menjadi Angelnya 4 Disamakan Sekarang kita geser Nah seperti ini Nah seperti ini Centang Terus logo yang atas juga Kita Rotate juga Menjadi angel yang 4 Oke kita geser Menggunakan Position Kita naikin kata sedikit Oke Sip Nah terus kita Bagian kita Kucis modul Biar gak lari Untuk shape yang Warna putih ya Ini kita Coba kita Rotate juga Menjadi Buat Disini kita harus Bukin minus ya Karena kebalikannya Nah seperti ini Di minus 4 ya Kita centang Kita lihat dulu Hasil seperti ini ya Baik Disini kita akan Masukkan Hasil dari Yang menggunakan Aplikasi Tune Tune app Atau cartoon app Kita pergi ke galeri Kita masukkan Gambar Atau ya Yang udah kita buat Dari Tune app Nah disini Kita udah masuk Nidup Kita banyak banget Udah bikin Tunggu ya Kita banyak banget Bikin ya Misalnya Kita bikin Salah satu Pemainnya Ini di bala Ini ya Nanti kita buka Sekarang kita pergi Ke centang Oke disini Kita langsung pergi aja Ke bagian Airscaler ya Sekarang kita Pergi enable Disini kita Impactnya kita hidupkan Ke bagian warna hijau Oke Nice Sekarang kita Toleransi menjadi 14 ya Di 14 ya Teman teman Terus semutnya Menjadi Satu ya Kalau sudah Kita klik Centang Oke Sekarang kita Rotet kembali Menjadi 4 angel nya 4 Teman teman Kelebihan 5 Disini Kita perkecil Size nya Pergi ke relative size Kita buat Menjadi 56 Oke Sudah di Posisinya Di 56 Ya Kurangnya Kita pergi Keluar ke Position Nah Disini Simpen tangan Sekarang Kita turunkan Oke Kalau sudah Kita ke Centang Kita pergi Ke layer Yang ini kita turunkan Ke bawah Shape ya Nah Seperti ini Kalau sudah Sekarang Kita copy Aja Nah Di copy Terus kita Pergi ke crop Kita pergi Ke bagian Yang ini ya Teman teman Yang ini dulu Oke Terus kita pergi Ke bagian ini Kita balik lagi Kita kembalikan Kita gesa Nah Seperti ini ya Klik centang Kalau sudah Kita pergi Ke bagian Tengah Relative position Juga Biar posisinya Di tengah-tengah Juga Sekarang kita Beri ke layer Kita turunkan Di bawah Shape juga Nah Hasilnya Seperti ini Baik Disini Kita pergi Ke bagian Kunci dulu Ya Kunci semuanya Oke Sekarang pergi ke Icon plus Pergi ke text Kita pergi ke A Ya Icon A Kita pergi ke edit Disini kita Beri nama Kasih spasi Di depan ya Oke Spasi Spasi Lupa di spasi Ya Kalau sudah kita klik Oke Sekarang kita Pergi ke phone dulu Kita gunakan Phone Juventus Ya Teman-teman Gunakan Phone Sesuai dari Clubball Atau Tonton Masing Ya Ini kita pakai Juventus Fans Blue Kita klik Oke Disini Kita perbesar dulu Oke Dan Kita kasih warna Menjadi Ini Nah Orang hitam Hitamnya Terlalu hitam Banget Untuk warna Nama Text Terus Teman-teman Aju Bebas Ya Sekarang kita Pergi Ke Rotet Position Oke Sudah Di tengah Kita pergi Ke Rotet Kita Gunakan Angel Minus 4 Jadi Kebalikannya Teman-teman Separan Kita pergi Ke Rotet Position Kembali Biar Dekan Sudah Sudah Tengah Tapi Tetap Kurang Ke Atas Kita Geser Ke Atas Aja Nah Seperti Ini Oke Nice Ini Kartu Sudah Jadi Oke Di bagian Ini Sudah Sudah Selesai Sekarang Kita Pergi Ke Icon Yang Ini Ya Ini Kita Pergi Ke Transparent Oke Untuk Bagian Kita Sudah Beres Sekarang Kita Simpan Dulu Kita Simpan Gunakan Yang Custom Jadi Ultra Save To Gallery Oke Sudah Tersimpan Sekarang Kita Pergi Ke Icon Plus Kita Pergi Ke Form Gallery Kembali Disini Kita Akan Ambil Gambar Tadi Kita Buat Ya Oke Kita Perbesar Dulu Kita Perbesar Dulu Waktu Menggunakan Relative Size Menjadi Seratus Persen Oke Disini Kita Simpan Paling Belakang Tergitu To Back Oke Yang Tadi Kan Udah Disimpan Di Bagian Paling Bawah Ya Kita Kita Akan Lihat Di Layarnya Nah Ini Paling Bawah Ya Sekarang Kita Pergi Ke Bagian Rotet Ya Teman Teman Nah Kita Rotet Kita Keser Ini Menjadi Minus Ya Terus Terserah Terserah Mau Minus Empat Boleh Saya Gunakan Disini Minus Tujuh Nah Seperti Ini Ya Angel Minus Tujuh Ya Teman Teman Kalau Sudah Kita Simpan Oke Hasil Ini Sekarang Kita Simpan Dulu Pergi Ke Ultra Satu Gallery Oke Nice Step Satu Kita Sudah Bikin Jadi Sudah Beres Nah Teman Teman Kalau Misalnya Teman Mau Dirubah Background Tadi Ya Background Yang Berwarnanya Ini Kita Pergi Ke Bentar Background Warna Ini Yang Ini Kita Pergi Ke Text Astur Pergi Ke Color Nah Disini Turunin Saturasinya Aja Seperti Ini Jadi Tidak Kelihatan Warna Hijau Ya Hidup Hidup Biru Hijau Ya Nah Sekarang Jadi Warnanya Sedikit Abu Abu Rampur Putih Klik Centang Ya Nah Disini Nanti Kita Simpan Lagi Tadi Kita Lupa Belum Disimpul Di Rubah Warnanya Jadi Kita Simpan Ulang Ya Oke Simpan Sudah Selesai Kita Simpan Nanti Kita Sekarang Bikin Lineup Oke Sekarang Kita Pergi Aja Ke Ini Kita Hapus Aja Udah Beres Oh Ya Sorry Teman Teman Sebelum Di Hapus Langkah Baik Teman Simpan Dulu Ya Save As Project Jadi Nanti Buat Teman Tuan Bikin Yang Lain Ya Jadi Pemain Lain Lain Dari Mulai Keeper Dari Pemain Tengah Pemain Penyerah Bebek Duga Ya Kita Simpan Menjadi Line Lineup Satu Jadi Biar Enggak Pusing Kita Tambah Lineup Satu Oke Ini Buat Master Teman Teman Ya Buat Master Teman Tuan PLP Nya Nanti Kita Lihat Disini Ada Nah Di My Project Perhatikan Kita Buat Ini Lineup Satu Ini Buat Master Kita Biar Kita Nggak Ke Bingung Nanti Kalau Misal Kita Mengedit Lagi Mau Rubah Pemain Pemain Nah Disini Kalau Sudah Selesai Teman Teman Kita Langsung Hapus Aja Bagian Ini Hapus Semuanya Hapus Ya Kan Kita Udah Beres Sudah Selesai Sekarang Kita Bikin Lineup Disini Kita Pergi Ke Background Dulu Warnanya Putih Aja Teman Teman Seperti Ini Nggak Terlalu Ini Putih Nggak Terlalu Putih Jadi Agak Sikabu Baik Kita Klik Cantang Disini Teman Sekarang Kita Pergi Ke Bagian Ke Galeri Dulu Ya Ke Galeri Kita Pergi Kasih Background Dulu Ya Biar Cakep Kita Pergi Ke Background Disini Kita Pergi Background Background Yang Sini Kita Pergi Kerajaan Posesion Rative Size Berusia Kita Perbesar Aja Sebentar Kita Yang Beli Tutup Dulu Aja Kita Disini Bikin 100 Ya Nah Seperti Ini Kita Pergi Kerajaan Posesion Biar Ada Tengah Oke Sudah Tengah Baik Disini Kita Turunkan Popasit Ini Teman Ya Seperti Ini Dibake 52 42 40 Ya Nah Di 40 An Oke Terus Kita Pergi Ke Color Filter Kita Turunkan Nah Seperti Ini Menjadi Minus 100 Kita Kecantang Baik Teman Teman Sekarang Kita Bikin Text Ya Kita Bikin Text Dulu Kita Buat Text Line Up Kita Bikin Text Line Up Oke Biasa Teman Dikasih Sepasi Depan Teman Teman Kalau Sudah Kita Klik Oke Dulu Disini Kita Pergi Ke Phone Disini Kita Gunakan Phone Yang Gunakan Yaitu Phone Ini Ya Ini Pakai Yang Gold Oke Yang Gold 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 Thin Kita Klik Oke Disini Kita Simpan Di Tengah Tengah Seperti Ini Line Up Terus Kita Geser Ya Cukup Sekarang Kita Copy Kita Pergi Ke Text Kembali Kita Buat Persen Persen Tentai By Seperti Ini Kita Klik OK Kita Simpan Di Bagian Tengah Dulu Kita Geser Oke Kita Rubah Phone Ya Kita Gunakan Phone Godam Name Normal Klik OK Disini Kita Pergi Ke Rocket Possession Nah Seperti Ini Sebentar Ini Tekstnya Masih Belum Spasinya Depan Ini Oke Sudah Nice Sip Sekarang Kita Pergi Ke Bagian Line Up Kita Copy Lagi Kita Klik Edit Dimakan Nama Kita Teman Teman Habis Nah Ini Tutorialnya Kecil Hanya 28 Biasa Di Depan Ini Kita Kasih Pasir Apu Terus Kita Klik OK Disini Kita Simpan Tengah Tengah Dulu Kita Turun Ke Bawah Oke Disini Kita Perkecil Perkecil Di Angka 40 Ya Teman 45 Cukup 45 Oke Kita Sipat Tengah Tengah Lagi Oke Misalnya Teman Teman Mau Di Perkecil Lagi Yang Preset Bayi Bisa Dikecil Lagi Biar Lebih Matching Lagi Bisa Dikecil Tengah 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 Kita Buat 50% Pergi Keraltif Possession Kembali Oke Kita Beser Ke Bawah Dikit Ya Tengah Nah Sip Nice Baik Disini Kita Langsung Masuk Ya Ke Bagian Pembuatan Formasi Atau Lineup Dari Pemain Ya Pergi Icon Plus Kita Pergi To Form Gallery Disini Kita Cari Di Bagian Keeper Ya Nah Chesney Kita Klik Centang Oh Sorry Sorry Ini Kok Ini Warna Hitam Belakang Oke Kita Cari Chesney Polosan Yang Tadi Kita Wikin Tuan Bentar Ada Di Pix Slide Nah Ini Pergi Kita Pergi Ke Chesney Dulu Chesney Nah Ini Hasil Yang Sudah Kita Bikin Yang Tadi Di Awal Oke Disini Kita Perkecil Ukurannya 22 22 19 19 19 Kita Pergi Rake Possessive Nah Seperti Ini Kita Turunkan Untuk Formasinya Teman Bebas Ya Mau 433 Atau Mau 42 Bebas Tampaknya Ya Terus Tentu Aja Kita Bikin Yang Formasi 443 Ya Oke Disini Kita Kunci Dulu Biar Nggak Lari Teman Teman Semuanya Dikunci Kita Pergi Ke Icon Plus Kembali Kita Gunakan Yang Di Apa Namanya Yang Sudah Kita Buat Di Pricelife Kita Pergi Untuk Bagian Back Define Nah Kita Define Disini Pake Bonucci Klik Centang Lagi Kita Gunakan Relative Size Kita Buat Sampai Ukurannya 19 Ke 19 Ya Baik Kita Simpan Di Tengah Kembali Kita Turunkan Hidupkan kita buat menjadi 10 biar kita bisa perkiraan aja nyimpan ya biar kesini pas hidupkan eh apa namanya tuh ini kita masukkan aja oke kita sini sedikit ya tentang masukkan kembali ke platform galeri kita pergi ke bagian yang ini ya masih divanya teman-teman masih back-back belakang main belakang pemain belakang mana pemain belakang kita gunakan buci udah the light kita tahu cel ini aja cel ini sampingnya dibunuh cip Oke kalau terposesin kembali menjadi 19 nah ini kita lihat seperti ini nah Oke nanti kita ketatur lagi ya sentaris dulu masuk lagi ke pom-galeri kita pergi ke galeri ya di slide yang kita bikin kita masukkan the light hai 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 kelima untuk penyimpanan pemainnya bebas teman-teman terkadang tergantung teman-teman ya kita pergi ke bagian air Clayton plus kembali ya kita masih ke galeri lagi ada album pixel-like the light terus kita masih masuk sama delix masapa lagi ya kita masih yang udah kita bikin Alexandro alexandro nah ini alessandro oke kalau di ses lagi hai 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 nalik sandu sini ya kita ketemuannya bukan cerak dari sini ini agar lebar kesini ya hai 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 jadi butuh kesabaran nih kalau udah nah disitu kita mainkan rotetnya biar enggak biar kelihatan gimana gitu ya Hai juga c7 juga kita main rotetnya juga kebunicinnya juga sama Hai terus gilaik juga sama Hai main rotetnya kau bisa untuk kurang turun ke bawah kita turunin teman-teman ya Nah kita turun pakai posisi biar belakang pas oke di bagian belakang udah beres karena kita ke tengah ya kita pergi ke form galeri oke kita lanjut sekarang kita cari untuk pemain tengahnya ya teman-teman pergi ke galeri pergi ke pixel kembali karena kita udah bikin tadi di pixel-like ya oke untuk main tengahnya silahkan teman-teman di atur-atur ya kita gunakan radio nih terambut tengah kita pergi ke relative size kembali kita kecilkan menjadi 19 oke kita simpan di tengah tengah dulu ya 433 teman oke seperti ini kita pakai icon plus kembali kita pergi kembali kita cari ke gambar yang udah kita buat tadi ya di pixel-like tengahnya kita gunakan ini juga memiliki dari ada nih nah tempat lagi relative size lagi kita bikin 19 ini hanya perumpaman aja teman-teman tinggal di export kembali aja saya yang sedikit sedikit bikin tutorial ya dan nanti pixel-like untuk PLP yang untuk pembuatan yang pertama saya akan kasih ya oke oke pergi ke galeri kembali oke kita ke jesa kita turunkan kembali saiznya menjadi 19 kita geser sebelah sini nah disini nanti kita atur-atur lagi teman-teman posisi tengah biar di tengah-tengah kita atur dulu biar seperti ini oke untuk ini juga kita ubah lagi nih ya kita atur lagi posisinya biar agak sedikit merapat nah sekarang kita gunakan rotat lagi kita gunakan rotatnya sip sekarang kita pergi ke yang cesa kita rotat dulu ya Jaya nah disini oke kalau sudah oke seperti ini sekarang kita pergi ke icon plus kembali kita cari pemain depan ya pemain depannya kita cari lagi untuk tutorial bikin kartun kartunya tadi yang di pertama ya teman-teman di awal ya depannya kita gunakan bebas waktu mau pakai siapa mainnya boleh ya mana dibalanya nih dibala atau murata murata tengah ya nah ini ini penuh rata kita perkecil dulu ukurannya Hai buat menjadi 19 oke simpat jangat-jangat sini sip ya nanti kita gampang geser ya teman-teman kita perkecil lagi kita perkecil lagi kembali masukkan lagi teman-teman kita masukkan kembali samping kirinya sampai kiri-kiri kanan ya kita gunakan siapa nih siapa nih semuanya nih terus juga mau gunakan kulit boleh mau siapa juga boleh ya teman-teman tergantung waktu najem pakai siapa boleh nah pakai badnut oke kita relative size kembali kembali menjadi 19 kita geser lagi nah disini posisinya ya nanti kita atur-atur aja biar kelihatan bagus ya teman-teman nah kita atur-atur biar kelihatan bagus oke judulnya 433 ini mau dikecil sini juga boleh sih boleh mana aja boleh ya ini tengah-tengah disini 433 oke kita rotet dulu ya biar kelihatan biar kelihatan gimana gitu nah bebas ke posisi menurutnya kayak gimana menurutnya kayak gini yang penting agak berdiri dikit aja ya teman-teman yang juga tertutup lagi biar nggak terlalu gimana gitu ya nah seperti ini kalau boleh di tengah-tengah tengah-tengah aja seperti ini biar bagus yang dibalainnya aja kita rotet lagi bebas teman-teman mau rotetnya gimana boleh ya nah sudah ini seperti ini ya 433 oke centang di sini kita kasih lagi sang pelatihnya ya kita masuk pergi ke galeri kembali kita masuk si pelatihnya ada alegri mana alegri nah kita masukin pelatihnya juga kita simpan di pojok kanan ya ini ukurannya kita ubah lagi jadi 19 kalau untuk pelatih di 19 ya di sekitar 16-an ya oke pergi ke relatif posisi oke diri gua langsung nah seperti ini nah sekali kalau sudah kita kunci semua biar nggak pada pergi-pergi ya biar ini tinggal diatur-atur teman-teman kalau misalnya masih ada yang kurang gimana apa kurang geser geser gimana tinggal digeser aja ini yang dibalak kurang geser nih sebentar yang dibalak kurang geser kesini ini kita terlalu itu banget kita sama ini nah sip yang dibalak sudah geser yang mau rata yang benar juga kurang kebawah ya nanti tinggal dicercek lagi teman-teman ini kurang kebawah dikit nah seperti ini nah cukup untuk mau ratanya juga kurang kurang-kurang kata sedikit ya nah seperti ini oke baik sekarang kita bikin teks ya semuanya kan yang laptop kita copy paste aja teman-teman di sini kita klik icon A terus kita klik copy sudah berkedit kita berubah namanya kita kasih spasi dulu oke bisa pakai spasi langsung aja Juventus kita pakai yang kecil sini versus nah seperti ini ya disambung disambung versus nah dibawahnya Napoli gede Napoli oke kita klik oke di sini kita pergi ke size ya kita kecil menjadi 50 40 45 boleh tergantung teman-teman kalau pakai yang berapa ya Nah sipan dibawah sini kita pergi ke posisi biar posisinya bagus nah seperti ini sip di sini kita pergi ke icon color ya teman-teman untuk yang VSC terubah menjadi uang merah terus yang Napoli Napoli kita bikin menjadi warna biru teman-teman Hai aduh pun mau beser ya Nah ini bisa kita pergi ke warna biru ini ya tergantung-teman dirinya mau ditemukan mau dituakan boleh jadi tergantung ya Nah oke sip nice sekali kalau kurang besar kita berbesar lagi-dikit lagi ya biar lebih kelihatan lagi Oke sip udah nice banget nih sekarang kita pergi ke teks yang baru saja kita copy aja copy kita klik edit lagi ini kita masukkan ke para pemain cadangannya ya nah seperti ini pemain cadangannya siapa aja sih nah kita dari mulai keepernya dulu ya teman-teman ya ada fairing kemudian kehendut food habis yang men忙kanya losing ke bagiannya America itu sudah baca hanya Hai bisik lio hanya gas ya hai berada milio Daniel 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 Danilo Ini dari Apa nanya Dari keeper terus ke back Ada Quadardo Kita kasih Koma Terus Ada Vele Vele Greini Terus Ke bagian Pemain tengahnya Teman-teman Ada Atur Terus Ada Locate Hali Ada lagi Ada Puyuh Ransai Sekarang Pendepannya Tinggal Keen Eh Bentar Ini gak ada spasinya Spasinya dulu Keen Spasinya Terus Jurus Oke Kalau sudah Kita klik Oke Disini Kita ubah warnanya Dulu ya teman-teman Kita ubah warnanya Menjadi warna hitam Barang aja Warna Terserah Tuan Memakai Warna Boleh Memakai Apa Juga Boleh Ya Kita Gemakan Warna Hitam Hitam Semuanya Warna Hitam Oke Kita klik Centang Dulu Text Size Kita Kecilin Lagi Di Perkecil Nah Kita Geser Kebawah Tuan-tuan Disini Kita Samakan Dengan Tingginya Sampai Yang Text Juventus Versus Oke Coba Kalau kita Lalu Pasir Nungkuk Ya Jadi Kita Geser Tuan-tuan Nah Seperti Ini Oke Sudah Hampir Jadi Baik Sekarang Kita Bikin Selepas Frame Seperti Icon Plus Ke Form Gallery Nah Kita Disini Kita Kasih Frame Yaitu Pemain-pemain Yang Belum Ada Masuk Di Lineup Ya Jadi Yang Belum Masuk Misalnya Sepuluh Nih Ya Misalnya Doang Kita Perkecil Menjadi Sebab 19 Lagi Ya Kita Rotet Dulu Oke Kita Geser Pojok Sini Centang Terus Cari Lagi Kembali Lagi Bebas Ya Yang Dimasuk Kita Masuk Perlu Siap Lagi Ya Lepas Celi Ini Sebagai Frame Aja Oke Kita Rotet Lagi Teman-teman Bebas Rotet Mau Gimana Ya Terus Rotet Aja Boleh Centang Kita Pergi Ke Icon Gallery Lagi Masukkan Lagi Para Pemain Yang Belum Masuk Ya Pemain Yang Belum Masuk Jadi Kalau Belum Masuk Kita Masuk In Oke Kita Pergi Ke Size Lagi Kita Kecilin Menjadi 19 Bandas Sini Kojok Sini Oke Kita Pergi Ke Rotet Dulu Oke Kita Pergi Ke Posisi Sepertinya Tambah Tambah Lagi Teman Teman Komanya Melun Masukin Ya Apa Lagi Sendir Ini Belum Masuk Ya Nah Masuk Ini Endorse Oh Ya Pergi Belum Masuk Ini Pergi Masuk Ini Oke Sera Sini Pergi Ke Posisi Lanjut Tonton Biar Eh Jangan Ketutupan Lupanya Ya Nah Kita Rotet Ajalah Kesini Kita Geser Oke Tambahkan Lagi Ya Dua Lagi Teman Bebas Lah Mau Mana Boleh Ini Sekedar Contoh Aja Cara Membuat Line Up Cart Cartoon Ya Aku Kasih Nama Seperti Itu Aja Terus Apalagi Yang Belum Masuk Ada Kim Juga Belum Masuk Ya Oke Disini Kita Agak Gede Ya Disini Kita Segini Aja 40 Nah Kita Sumpah Disini Nanti Kita Retet Dulu Ya Oke Kita Retet Dulu Seperti Ini Seperti Retet Kita Geser Nah Mencantar Masih Kurang Kelatan Si Wajahnya Ya Terkecilin Kita Geser Lagi Oke Oke Ini Rotet Rotet Nya Harus Segini 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 Ya Ini Gak 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 Lihat Juga Boleh Ya Kita Geser Sedikit Nah Sudah Gini Aja Tambah Lagi Kita Terkebawah Oke Ini Sebagai Bingkainya Saja Tambahkan Lagi Satu Lagi Teman 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 Lagi Bebas Teman Aja Boleh Ini Contoh Yang Atau Buat Teman Teman Tinggal Di Explore Sendiri Aja Boleh Pake Main Apa Boleh Ya Lagi Aja Ebon Uci Ya Kita Sese Kita Perkecil Lagi Kita Goser Sini Oke Posisi Kita Gunakan Rotate Juga Sekarang Kita Sini Rotate Nah Gini Rotate Oke Sudah Selesai Teman Teman Nah Sip Nice Jadi Silahkan Tinggal Ikuti Cara Caranya Dan Untuk File PLP Yang Untuk Bikin Kartanya Nanti Aku Siapin Ya Jadi Teman Tinggal Masuk 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 Aja Pemain Nya Disini Kita Beres Sudah Selesai Sekarang Kita Pergi Kesimpan Nah Save Asimlet Kita Pergi Ke PNJ Ini Kita Pergi Ke Cast Apa Cast Dirubah Menjadi Ultra Save To Gallery Sekarang Oke Kalau Bikin Tutorial Lama Banget Ya Lama Seperti Teman Teman Hampir Makan Waktu Ya Oke Sudah Beres Sudah Selesai Kalau Ada Salah Kata Saya Mohon Maaf Ya Teman Dan Jangan Lupa Di Subscribe Terus Dan Dukung Channel Abim Tutorial Biar Terus Maju Biar Terus Berkembang Terus Biar Bikin Upload Video Terbaru Lagi Oke Saya Abim Pamit Undur Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax